Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta Beginilah kondisi di Jalan Bina Warga RT 03 RW 07 Kelurahan Rawajat di Kecamatan Pancoran pagi ini Jumat 1 Desember 2023 Sisa air banjir masih ada di sebagian halaman rumah warga Air yang sebelumnya masuk ke rumah kini hanya menggenang di luar Saya coba berjalan menuju ke tempat lain Untuk melihat apakah ada sebagian rumah warga yang masih terendam banjir Sobat Jelajah Jakarta lokasi ini merupakan lokasi yang sempat didatangi oleh PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pada Senin 5 Mei 2023 lalu Karena merupakan salah satu lokasi pinggir Sungai Ciliwung yang belum dinormalisasi Kenapa belum dinormalisasi? Sebab ada sebagian rumah yang belum cair penggantian untungnya Menurut warga sudah kurang lebih 3 bulan ini mereka dijanjikan untuk mendapatkan uang penggantian untung Terutama warga RW 07 yang terdampak banjir Namun sudah SPH kepastian pencairan uang ganti untung belum kunjung cair Tidak heran jika sebagian rumah masih berdiri di pinggiran Sungai Ciliwung Sobat Jelajah Jakarta ini lokasi terdalam yang saya jelajahi pagi ini Pagi ini saat saya mendokumentasikan wilayah di Jalan Bina Warga RW 07 ini Ketinggian masih mencapai kurang lebih 60 cm Saat malam sebelumnya ketinggian mencapai lebih dari 120 cm Sobat Jelajah Jakarta wilayah Rawajati yang terdampak banjir bukan cuma di sini saja Melainkan juga di seberang flyover Jalan Raya Kalibata ini Yakni di Rawajati Timur RW 03 Maaf saya tidak sempat belusukan ke wilayah tersebut Jadi saya hanya bisa memperlihatkan pada Anda dokumentasi melalui drone saja Sobat Jelajah Jakarta saat menerbangkan drone ini Saya berada di seberang Rawajati Timur yakni di Celilitan Kecil 1 RW 07 Kecamatan Keramat Jati Jakarta Timur Di lokasi ini sudah dinormalisasi dan dibuat jalan inspeksi Sebagaimana Sobat Jelajah Jakarta lihat ini Tidak heran sebagian wilayah Celilitan Kecil 1 yang sudah dinormalisasi ini Tidak terdampak banjir sebagaimana wilayah seberang Sungai Ciliwung Yakni Rawajati Timur Anda bisa lihat perbedaannya kan Antara wilayah yang sudah dinormalisasi dan wilayah yang belum dinormalisasi Sobat Jelajah Jakarta tidak jauh dari saya menerbangkan drone ini Ada proyek normalisasi Sungai Ciliwung Yang sedang digarap oleh Direkturat Jenderal Sumber Daya Air Atau Dirjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Normalisasi ini sudah berjalan sejak Agustus 2023 lalu Dan mulai dari sisi sungai di Kelurahan Celilitan Jakarta Timur Yang melintas beberapa kelurahan di DKI Jakarta Yakni Kelurahan Manggarai, Bukit Duri, Kebun Manggis, Kampung Melayu, Kampung Pulo, Kebun Baru, Bidara Cina, Cikoko, Cawang, Pengadegan, Rawajati, Celilitan, Gedong, Tanjung Barat, Balai Kambang, Pejatan Timur, Jakakarsa, dan Pasar Minggu Sobat Jenderal Jakarta Tujuan dari normalisasi adalah mengembalikan kondisi lebar sungai Ciliwung menjadi 35-50 meter Pekerjaan ini meliputi pembangunan tanggul, perkuat tebing, serta pembangunan jalan inspeksi dengan lebar 6-8 meter di sepanjang tepi Ciliwung Selain itu, pekerjaan juga mencakup peningkatan kapasitas tampung alir dari 200 meter kibik per detik menjadi 570 meter kibik per detik hingga penataan kawasan Menurut Kepala Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Ciliwung Cisadane Bambang Heri Yang Jelajah Jakarta kutip dari liputan 6.com Ruas Celilitan ini, pembebasan lahannya tidak sesulit ruas Rawajati Makanya normalisasi 17 kilometer dimulai dari sisi ini Sobat Jelajah Jakarta Sebagai mana dikatakan Presiden Joko Widodo saat mengunjungi proyek normalisasi sungai Ciliwung di pengadegan Jakarta Selatan Insya Allah normalisasi sungai Ciliwung 17 kilometer ini kelar akhir 2024 Presiden berharap dengan adanya proyek normalisasi Ciliwung dapat mengurangi banjir di ibu kota Apalagi aliran air dari hulu di Bogor sudah ditahan oleh bendungan Ciawi dan Sukamahi Sombat Jelajah Jakarta oleh karena beberapa hari ini hujan dan debit air cukup tinggi Maka pekerjaan normalisasi sungai Ciliwung di sisi kelurahan Ciliwung ini untuk sementara berhenti dulu Meski dua alat berat berupa eksavator masih standby di lokasi Namun para pekerja tetap tidak bisa melakukan aktivitas Menunggu debit air surut agar bisa melakukan proses penggalian jalur yang akan ditancapkan seat pile Sombat Jelajah Jakarta demikian episode hari ini melihat kondisi wilayah Rawajati yang terdampak banjir hari ini Dan progres normalisasi di sisi kelurahan Cililitan Jakarta Timur Semoga informasinya bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton